Kasus pencabulan anak di bawah umur masih hebohkan warga wilayah Bogor, Jawa Barat. Betapa tidak, dalam sebulan terakhir, 18 anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Setelah terus dalami dan kumpulkan keterangan saksi, Senin malam kemarin polisi berhasil tangkap salah seorang pelakunya. Bernama Zainal Arifin, kakek 65 tahun ini diringkus di kediaman salah satu kerabatnya di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang melakukan cabar terhadap 7 anak di bawah umur sudah kami amangkan, dari malam, dan saat ini kita tetap berproses penyidikan selalu dengan orang-orang penghidupan anak. Pengergasi pengerikan, berapa orang yang positif? Dari semuanya yang mengakui, tujuh-tujuhnya mengakui. Penangkapan sempat kagetkan warga Cio Mas Bogor, karena di wilayah ini pelaku dikenal sebagai salah seorang tokoh masyarakat. Ini jujur saja, semua warga di sini sudah ingin berbuat anarkis, karena dengar kabar katanya si pelaku belum ditangkap lah, belum diini. Makanya saya sendiri karena rumahnya dekat gitu ya, saya ngerasa gak nyaman aja gitu loh. Pelaku jalankan aksinya bermodus mengiming-imingi korban dengan uang dan kemudian mengajak korban bermain di rumahnya. Zainal Arifin diduga telah lakukan ulah bejat ini selama lebih dari 3 tahun. Di tengah rai, korbannya mencapai belasan anak usia 10 hingga 15 tahun. Namun baru tujuh orang yang telah melapor. Didi Jumhana melaporkan untuk NET.